Halo guys, kita lagi sama Jimba Jimba Ketemu lagi di weekend kali ini Kita lagi on the way menuju alam sutra Ke Pet Kingdom Pet Kingdom Yang pernah gue anterin dia buat nitip disana tuh selama 2 minggu Dan kita ngerasa percaya sama mereka Buat daftarin Jimba Sekolah Jadi sih Kayak enjel Kenapa hari? Jadi si Jimba lagi mau kita daftarin sekolah Tapi itu masih sekitar 2 minggu lagi kita masukinnya ya Tapi sebelum itu kita harus ketemu sama instrukturnya dulu Atau pelatihnya Disitu kita nanti Akan nge-vlog Dimana kita proses ketemu sama pelatihnya Dan ngobrol-ngobrol Dan kita kayaknya ngambil paket yang ini ya Yang belum obedience ya Obedience level 1 Obedience level 1 Yang paling seat role gitu ya Semuanya sama Cuman bedanya jarak komen ya gitu Jarak komen gimana? Jarak kita perintah Kalau level 1 tuh kayaknya berapa meter? 5 meter gitu Tapi kalau level 2 bisa berapa puluh meter? Kayak gitu-gitu Coba nanti detailnya Kita tanyakan sama instrukturnya aja Cuman beda di jarak aja gitu katanya Jadi tujuan utama buat sekolah lain Jinba juga Karena kita pengen dia lebih nurut ya Lebih patuh sama kita Karena kita bakal lebih sering bawa dia explore Ke kegiatan outdoor Jadi kalau dia nggak punya basic obedience Itu akan repotin kita juga nanti Misalkan dia takut ini, takut itu Nangis Atau dia nggak bisa ngeliat Nggak terlatih untuk ngeliat sesuatu yang berbahaya gitu kan Misalkan kemarin kita sempat ketemu uler Tapi dia bisa nggak ganggu uler itu gitu Itu udah bekalan cukup baik untuk kita ajak dia kemana-mana Nah karena itu kita butuh Supaya Jinba bisa lebih patuh Makanya kita berkeputusan untuk Sekolahin dia Dari tahap yang paling pertama dulu nih Yang basic obedience guys Jadi gini pak Kalau di tempat kita itu kan ada Kita pakai beberapa tahap level pak Ada level 1, level 2, dan level 3 Level 1 itu dilaksanakan kurang lebih 27 sampai 25 sampai 27 hari Terus kemampuan level 1 itu Anjing itu Kita Kepatuan Kepatuan itu Kalau anjing itu kan Seri bubu Tiara Berdiri Sekhen Terus diam Terus dia diajak jalan rapi Terus kalau di kampir datang Itu Tapi masih sebatas tali Kurang lebih Satu sampai dua meter Itu level 1 Level 1 ya Kalau level 2 nya sama Cuman bedanya Mainnya di tali pak Talinya itu kurang lebih 15 sampai 10 sampai 15 meter Jadi ntar di kampir jauh mau datang Kampir jauh mau datang Terus level 3 Itu tanpa tali Jadi mainnya itu anjing itu kayak hill Apa jalan di samping Rapi tanpa tali Terus Kelebihannya sama sih Kalau level 1 itu anjing itu Kita bisa kasih dia pengertian Jadi kalau dia salah Harus bisa kita kasih tau Terus Anjing itu punya sifat Semua rata anjing Rata-rata punya sifat Pemimpin Jangan sampai anjing itu Bisa memimpin kita Jadi kayak semacam Kita diberkendali dia Karena kita terlalu sayang Kita melupakan bahwa anjing itu harus Tetap di bawah tekanan kita Untuk membentuk itu anjing itu Bisa patuh atau tidak Ya salah satunya dengan matian Terus kepatuhan itu Bisa kita laksanakan Sedikit saya kasih informasi Anjing ini punya nalar dalam pikiran Cuma 5 detik di sini Di pikirannya nih pak Jadi kalau dia perbuat salah 5 detik Di bawah 5 detik harus cepat kita kasih tau Contohnya saya ini suka Gigit sandal di rumah Gue yang gigit sandalnya Pagi Sorenya dikasih tau Dia gak nyambung Pagi saat itu juga Harus kita kasih tau Tapi saat itu juga Kita kasih tau Habis itu kita langsung kuji Karena dia ngertinya disitu pak Terus Sistem pelatihan kita Mereka maaf kita Pasti akan selalu menggunakan Tali lantai disini Ya 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 Kalau kayak gini sih Bisa Tapi kan Ntar Ntar ada Tailantian Ntar mungkin Ntar mungkin Ntar dulu pak Boleh boleh Mungkin itu pak Sistem pelatihan kita Yang Saya sampaikan Kalau biasanya ntar Anjing ini Kalau Ibarat kata Sering dilepas Ntar akan Kendalanya Dia akan Kepatuannya akan Ibarat Terus Lepas kemana-mana Ntar pasti kita akan Melubah Dan setnya Lepas Dia biasa lepas Biasa liang Disini kan harus Ntar pasti kita Tarik Kita itu Biar Menurut Tengah Ya ya Kita Emang pasti Hobinya gitu Jadi gak apa-apa Sih Tapi ntar Kalau itu Lama-lama Kalau Maunya Bapak anjing Pengen deket Sama Dia Pengen deket Sama Anjing Bawa Barang Apa yang Dia cintai Bapak bawa Itu Sudah pasti Dia akan Ikut Mungkin Dia suka Makanan Apa Kasih Sampai jalan Kasih Dia kemana-mana Pasai Jadi Ada Tiga Kelas Ya Tapi Tidak Bisa Kelas Satu Seandainya Dia Mau level Tiga Satu Dua Tiga Dulu Ya Ini Ntar Sistem Pelatihan Kita Ini Kalau rantai Bedanya Apa ya Pak Ini Pak Kalau ini Kan Kita Melatih Antinya Dari Sini Jadi Ntar Kita Dia Mengertinya Dari Hentakan Sini Pak Sama Mungkin Kalau Pernah Kita Pengalaman Kita Disini Sama Suaranya Ini Jadi Kalau Saat Kendor Kayak Gini Dia Tidak Salah Tapi Kalau Dia Keras Kita Kita Salahkan Dia Cukup Dengan Habis Itu Langsung Kita Kendor Kita Puci Jadi Kalau Dia Mau Berbaca Langsung Kayak Memang Kalau Boleh Saya Contohkan Saat Maaf Kejangan Sampai Jalur Kalau Saya Kan Mau Jalan Rapi Di Samping Nah Ini Kalau Tidak Mau Kita Tari It's Good Tapi Langsung Kita Samping Kita Puji Karena Anjir Mengertinya Itu Di Saat Itu Kita Kita Marah In Saat Itu Kita Puji Jadi Kalau Dia Salah Ini Merasa Sakit Ini Merasa Sakit Habis Itu Dia Udah Murut Langsung Kita Puji Begini Jadi Dia Takut Kita Kalau Saya Salah Lati Pasti Ditarik Lihat Saya Tapi Langsung Kita Berarti Setelah Ini Kita Pakai Rantai Masuk Saya Ambil Pulang Saya Harus Ganti Rantai Juga Gak Usah Gak Masuk Training Sini Aja Kalau Ini Sudah Bagus Kembali Lati Ini Gak Apa Oh Iya Kan Ini Sistem Training Latihan Kita Bisa Dijemuk Enggak Kalau Masalah Penjemukan Bisa Diusahakan 10 Hari Setelah Anjing Disini Jadi Kenapa Dibilang 10 Hari Untuk Anjing Supaya Tidak Islah Kata Itu Topiknya Lembaga Pendidikannya Beda Otaknya Kita Cuci Dulu Kalau Ntar Sama Bapak Sering Datang Ntar Dia Akan Manja Setelah 10 Hari Silahkan Dipesok Ntar Kalau Sudah 10 Hari Lebih Ntar Ada Masa 10 Hari Kebelakang Masa Oper Komando Jadi Apa Yang Kita Latihan Disini Kata Katanya Kita Kirimkan Ke Bapak Soal Kata Kata Apa Yang Kita Memaksanakan Disini Jadi 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 Sip Duduk Daun Jara Bapak Sebelum Disini Jadi Bapak Sudah Mahamin Oh Anjing Terus Pinter Ada Beberapa Yang Diketabri Saat Memuji Usahakan Suaranya Halus Ata Merdu Karena Salah Satu Anjing Itu Menerti Dari Situ Intonasi Suara Kita Kalau Kita Memarahi Dengan Suara Yang Keras Dan Tegas Kalau Kita Menyuruh Dengan Suara Yang Datar Tapi Tegas Karena Anjing Ngertinya Dari Intonasi Suara Kita Tidak Bisa Kita Memarahi Menyuruh Dengan Suara Nada Yang Sama Ntar Ini Akan Kita Kirim Sama Bapak Sebelum Masuk Kemanda Jadi Bapak Sampai Sini Oh Stay Sit Mungkin Bapak Udah Tau Bahasa Inggris Sama 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 Salaman Mungkin Yang Gak Aneh Food Food Itu Duduk Sebelah Kiri Fui Itu Kata Kata Memarah In Fui Apa Fui Kalau Ini Sebenarnya Campur Campur Bahasa Belanda Sama Bahasa Inggris Bahasa Belandanya Dari Sit Kalau Kita Karena Terlalu Panjang Kita Rumah Jadi Sit Tapi Kalau Memarah Bagus Fui Karena Intonasi Katanya Lebih Pendek Lebih Cepat Menerti Itu Kita Mengentakkan Suaranya Sudah Bukan No Lagi Makanya Beda 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 Saya Mengerti Kalau Fui Itu Dimarah Bisa Juga Dengan No Tapi Saya Biasanya Pakai Fui Karena Saya Terbiasa Beda 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 Lagi Beda Beda Terima kasih telah menonton 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 Jackson Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton